Jodoh Raja Wali, Jilip 28 Melihat mereka itu, Kau Liang dan Kau Tiong memandang dengan matlah, terbelalak Mereka itulah keluarga yang hilang Dan tidak ada seorang pun yang kurang Masih lengkap dan kelihatannya memang sehat Sungguh pun di antara mereka ada yang kelihatan pucat dan kurus Dan biarpun tidak ada yang kelihatan gembira Namun harus diakui bahwa mereka itu selamat dan agaknya kamar besar itu cukup baik Mereka cukup terjamin Ayah tiba-tiba seorang anak laki-laki berseru dan menudin ke arah Kau Tiong Semua orang dalam kamar itu menengok dan terjadilah pemandangan yang amat memilukan Para wanita itu sejenak memandang dengan matlah, terbelalak ke arah Kau Liang dan Kau Tiong Seolah-olah tidak percaya, kemudian terdengarlah seruan-seruan mereka memanggil dan tangis mereka riuh rendah Mereka semua lari ke ruji-ruji besi, seperti tawanan-tawanan yang melihat keluarga datang berkunjung Ban Hwe Asenjin mengembangkan kedua lengannya ketika melihat Kau Liang dan Kau Tiong bergerak hendak maju Sambil berkata, cukup sudah untuk membuktikan bahwa keluargamu dalam keadaan selamat Kau Go Answe, lalu dia memerintahkan kepada para penjaga, tutup kembali pintunya Kau Liang dan Kau Tiong berdiri tegak dengan muka pucat dan matlah, terbelalak Melihat betapa wajah-wajah orang yang mereka cinta itu lenyap kembali di pintu kayu dan tangis Mereka masih terdengar lapat-lapat, seperti ditusuk-tusuk rasa jantung Kau Tiong mendengar putra sulungnya Yang baru berusia 4 tahun itu memanggil-manggilnya dari balik daun pintu Ingin dia memberontak dan memecahkan daun pintu itu, akan tetapi dia maklum bahwa itu bukanlah kera yang baik dan selamat Maka dia menekan perasaannya dan ketika tangan ayahnya menjamah lengannya, dia memutar tubuh dan bersama ayahnya mengikuti kakek botak kembali ke ruangan tadi Di mana pemuda berkulit kehitaman itu masih menanti mereka sambil tersenyum-senyum Begitu tiba di ruangan itu, Kau Liang lalu menghadapi pemuda asing itu dan berkata dengan suara tegas Orang muda, apakah artinya semua ini? Lekas katakan, siapakah hengkau dan kerjasama yang bagaimana yang kau minta dariku? Kau Goanswe, dan kau Sicu, duduklah kalian agar kita dapat bicara dengan baik Kata Liang Biansu sambil memberi isyarat kepada pelayan Segera pelayan datang membawa cawan dan meletakkan cawan dan mangkok di depan ayah dan anak itu Kemudian hidangan dikeluarkan, hidangan yang masih panas Liang Biansu lalu menuangkan sendiri arak ke dalam dua cawan di depan ayah dan anak itu Mempersilahkan mereka untuk minum Maaf, orang muda Sebelum kami mengenal siapa engkau dan mengetahui apa maksudmu menawan keluarga kami Bagaimana kita dapat minum dan makan seperti antara sahabat kau Liang berkata lagi dan tidak menyentuh cawan arak itu Juga kok Tiong duduk tegak dengan metel menatap wajah pemuda berkulit kehitaman itu dengan sinar metel, tajam penuh selidik Liang Biansu tersenyum melihat penolakan ayah dan anak itu Dia minum araknya dari cawan, lalu meletakkan cawan itu di atas meja dan berkatalah dia sambil menatap tajam wajah bekas general itu Kau Go Ansu, saya bernama Liang Biansu dan biarpun engkau belum pernah bertemu dengan saya dan belum mengenal saya Akan tetapi saya kira engkau tentu sudah mengenal baik mendiang ayah saya Kau Liang mengerutkan alisnya Si Liang dia berkata lirih dan mengingat-ingat karena setahunya, yang si Liang adalah pangeran-pangeran dari kerajaan Cheng Benar, Go Ansu, mendiang ayah saya adalah pangeran Liang Kha Iong Ah bukan main kagetnya kau Liang mendengar ini Juga kok Tiong terkejut dan timbul kekhawatiran besar di dalam hatinya Mendiang Liang Kha Iong adalah seorang pemberontak besar dan ayahnya adalah bekas panglima yang telah membasmi kaum pemberontak Kenyataan ini saja sudah hamat jelas berbicara mengapa keluarga kau diculik dan ditawan Antara mendiang pangeran Liang Kha Iong dan saya memang terdapat pertentangan Akhirnya kau Liang berkata dengan suara berat Akan tetapi itu bukan merupakan permusuhan pribadi Melainkan dalam kedudukan saya sebagai panglima perang abdi negara Maka saya tidak melihat dasar-dasar yang kuat Mengapa Kong Cu mengambil tindakan terhadap keluarga saya yang tidak tahu menahu tentang pertentangan antara mendiang ayahmu dan saya itu Liang Bian Chu tersenyum lebar Tenanglah, Ku Ansu Wei Sudah ku katakan tadi bahwa kami menawan keluargamu sama sekali bukan dengan niat yang buruk Dan saya sama sekali tidak menaruh dendam pribadi kepadamu Saya bukanlah seperti orang biasa yang mabuk oleh dendam dan sakit hati pribadi Saya adalah seorang pangeran, cucu dari Raja Besar di Nepal Kau Liang mengangguk-angguk dan mendengar bahwa putra pangeran Liang Kha Iong ini juga merupakan cucu Raja Nepal Tahulah dia dan teringatlah dia bahwa pangeran Liang Kha Iong memang mempunyai seorang selir Yaitu putri Raja Nepal Jadi pemuda inikah keturunannya dari putri Nepal itu Dia lalu memandang kepada kakek botak dan kedua kakek lain yaitu Hek Tiaw Lomo yang seperti raksasa menyeramkan Dan kakek Muka Tengkorak yang tidak kalah mengerikan itu Dan saya memperkenalkan Lo Chiampuo ini adalah guru saya Juga beliau adalah koksu dari Nepal Berjuluk Ben Hwe Aseng Jin Leong Bian Chu berkata dan kakek botak itu bangkit berdiri Kau Liang makin kaget dan cepat dia bangkit berdiri memberi hormat yang dibalas oleh kakek botak itu Kiranya pangeran Nepal ini berada di situ bersama koksu Nepal Tentu ada apa-apa dibalik ini semua, ada sesuatu yang amat penting Akan tetapi dia menekan keheranannya dan tetap bersikap tenang Mereka berdua ini adalah dua di antara pembantu-pembantu kami, Ko An Suwe Beliau ini adalah Lo Chiampuo Hek Hawe Alokawi Dan Lo Chiampuo ini adalah Hek Tiaw Lomo Hahaha, General Kau Liang sudah mengenalku berkata Hek Tiaw Lomo sambil tertawa dan minum araknya Kiranya Kong Chu adalah pangeran dari Nepal dan lengkap dengan para pembantu yang amat lihai Akan tetapi apa hubungannya itu dengan keluarga saya? Kerjasama apa yang dapat saya lakukan untuk Kong Chu? Kami tahu bahwa Go An Suwe adalah seorang ahli dalam ilmu perang Mungkin untuk seluruh Tiongkok pada waktu ini, Go An Suwe adalah orang yang paling pandai Kami amat membutuhkan bantuanmu, Kau Go An Suwe Kami ingin agar Rengka suka memimpin orang-orang kami Menjadikan tempat ini, lembah ini sebagai benteng yang amat kuat Terus terang saja, kami berniat untuk menentang Kaisar Dan kami sudah menerima janji bantuan dari Gubernur Honan dan banyak pula pembesar lain, baik sipil maupun militer Berubah wajah bekas General itu Keluarga Kau sejak turun-temurun adalah pahlawan-pahlawan yang setia Dan sekarang, pangeran Nepal ini mengajak dia bersekutu untuk memerontak terhadap kerajaan Hampir saja tangan kau yang menghantam meja di depannya saking marahnya Matanya mendelik dan kumisnya seolah-olah berdiri Dia tidak mampu bicara saking marahnya Engkau berjanji akan membantu kami, Kau Go An Suwe Dan kami pun akan berjanji untuk menjamin keselamatan jiwaraga keluargamu Bukankah itu sudah adil sekali Leong Bian Chu kembali berkata dengan suaranya yang tenang dan halus Tidak, tidak sedih aku Tiba-tiba General Kau berteriak dan cepat bangkit berdiri Mengepal tinjunya, mukanya merah dan matanya mendelik Ayah Kok Tiong berkata lirih, suaranya penuh kegelisahan Ayah, harap ayah sudi menyelamatkan dua orang cucumu Muka orang muda ini pucat sekali karena dia maklum bahwa nyawa seluruh keluarga yang dikurung di sana tadi berada di telapak tangan ayahnya Tidak, seribu kali lebih baik kita mati semua Kembali Kau Li yang berseru keras dan pada saat itu terdengar jerit tertahan dari balik sebuah pintu Gihu, ayah angkat dan muncullah Shanti Dewi bersama Wee Ali dari balik pintu itu Shanti Dewi lari menghampiri Kau Li yang Bekas General ini terkejut, menoleh dan segera memeluk Shanti Dewi yang sudah merangkulnya dan menangis di atas dadanya yang bidang Kau, Dewi Kau, juga di sini Bekas General itu berkata heran dan juga bingung, penuh kekhawatiran Gihu, saya menjadi tawanan perang di sini Baru hari ini saya mendengar bahwa keluarga Gihu semua juga menjadi tawanan di sini Harap Gihu tidak menggunakan kekerasan dan bersikap bijaksana untuk menyelamatkan keluarga Gihu Shanti Dewi, biarpun kami memberi kebebasan kepadamu Akan tetapi perbuatanmu ini lancang sekali dan tidak tahu tata sesila Harap Kasuka meninggalkan ruangan ini, kata Liong Biancu dengan sikap halus Shanti Dewi segera melepaskan pelukan ayah angkatnya dan mundur dengan kedua pipi kemarahan Semua ini tentu gara-gara Hui Eli Hek Tiaw Lomo membentak Lalu berkata kepada Dara itu dengan nyaring Hui Eli, hayo kau ajak Seng Putri pergi dari ruangan ini Dara cantik jelita yang barusan datang bersama Putri Butan itu berdiri tegak Bertolak pinggang menghadapi Hek Tiaw Lomo kemudian berkata Memang benar aku yang mengajaknya ke sini Habis, kau mau apa sikapnya menantang sekali Mengherankan kau Liang dan putranya Alangkah beraninya sikap Dara cantik jelita ini Dan anehnya, Hek Tiaw Lomo yang biasanya sangat angkuh itu Kejam dan ganas, sekali ini tidak menjawab apa-apa atas terantangan itu Pangeran Leong Biancu cepat bangkit berdiri dan dengan suara yang amat ramah dan halus Dia berkata kepada Dara itu, Hui Eli, kekasihku, harap engkau tidak membuat ribut di sini Kami sedang membicarakan urusan besar, harap engkau suka mengajak Shanti Dewi ke taman, sayang Hui Eli merasa malu sekali melihat pangeran itu memperlihatkan sikap demikian ramah dan mesra kepadanya di depan banyak orang Dia ingin marah, akan tetapi dia takut kalau-kalau pangeran itu akan makin bersikap mesra Maka dia lalu menggandeng tangan Shanti Dewi dan diajaknya pergi cepat-cepat dari ruangan itu Pangeran Leong Biancu tersenyum lebar, puas akan hasil dari kecerdikannya Dia tahu benar harus bersikap bagaimana untuk mengalahkan Dara yang dicintanya itu Maaf atas gangguan tadi, kau Goan Suwe Sungguh saya tidak mengira bahwa Shanti Dewi adalah anak angkatmu Dan gadis tadi adalah Putri Hek Tiaw Lomo Lociampual, atau tunangan saya Diam-diam kau liang merasa heran dan juga terkejut Dara cantik jelita tadi tunangan pangeran ini? Putri Hek Tiaw Lomo? Kini dia mengerti mengapa Hek Tiaw Lomo membantu pangeran ini Dan biarpun dia kagum akan kecantikan dan keberanian Dara itu Namun damdiam dia bergidik mengingat akan sikap Dara itu terhadap ayahnya Dasar ayahnya seorang laki-laki iblis, anaknya pun sikapnya demikian kurang ajar terhadap ayahnya sendiri Akan tetapi, yang amat mengherankan hatinya Bagaimana Shanti Dewi yang memiliki watak mulia dan lemah lembut itu kelihatan begitu akrab dengan Dara iblis tadi? Kau Go Answe, tiba-tiba Koks U Nepal berkata kepadanya dengan suaranya yang asing Karena Ban Hwe Asenjin memang seorang asli Nepal Sungguhpun dia telah berusaha mempelajari bahasa Han dengan baik dan dapat berbicara dengan lancar Kita sama-sama adalah orang-orang yang tahu akan tata negara Tahu akan kebijaksanaan dan kesetiaan terhadap pemerintah Seorang bijaksana akan setia kepada tanah air dan bangsa melalui kesetiaannya terhadap pemerintah Akan tetapi, kalau melihat betapa pemerintah dipimpin oleh orang-orang yang lemah dan tidak bijaksana Benarkah kalau dia mengekor saja dan berarti menambah beban penderitaan rakyatnya? Tentu tidak, dan seorang bijaksana akan menentang pemerintah yang demikian Demi kebaktiannya kepada rakyat dan tanah airnya Kau liang memandang wajah kakek botak itu dan sejenak mereka beradu pandang Diam-diam bekas jenderal itu terkejut melihat sinar matu yang tajam bersinar-sinar dan penuhi bawah itu Maklumlah dia bahwa selain pandai, juga Koks U Nepal itu tentu bukan orang sembelarangan dan memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Kemarahan hebat yang tadi membakar dadanya kini sudah meredah setelah munculnya Shanti Dewi yang tak disangka-sangkanya Ban Hwe Aseng Jin, kemanakah tujuan kata-katamu itu? Kau Go Answe, seperti yang dikatakan oleh Putri Butan tadi, seorang bijaksana akan lebih dulu mengutamakan keselamatan keluarganya Dan dalam hal ini, Go Answe adalah seorang yang akan menentukan mati hidupnya keluarga Go Answe, termasuk pula Shanti Dewi Hem, engkau hendak mengancam keselamatan mereka demi untuk memeras dan memaksaku, Koks U bekas jenderal itu mengejek Bukan ancaman kosong belaka, kau Go Answe Dengan sekali isyarat, saat inipun aku sanggup menyuruh Al Gojo memenggal leher keluargamu di depan matamu Pangeran Leong Bian Chu berkata tenang dan halus, namun isi kata-katanya itu penuh ancaman yang mengerikan sehingga pucatlah wajah Kok Tiong mendengar ini Bukan sekedar mengancam untuk memaksa, jenderal kau liang kata pula Ban Hwe Aseng Jin dengan sinar matu, tajam Sebagai seorang ahli perang engkau tentu dapat mengetahui kalau keadaanmu sudah tersudut dan kalah total Engkau sudah kalah dan kami yang menang, karena itu kami menggunakan hak kami sebagai pemenang dan sudah selayaknya kalau engkau tahu diri sebagai pihak yang kalah Akan tetapi, selain kenyataan ini aku ingin membuka matu dan kesadaranmu akan kenyataan lain, yaitu bahwa engkau tidak mempunyai pilihan lain Kau liang menegakkan kepalanya dan mengangkat dadanya Bagiku, tetap saja ada pilihan, Kok Su, karena aku lebih menghargai kehormatan daripada nyawa Ancamanmu terhadap keluargaku, sama sekali tidak akan membutakan mataku terhadap nilai kehormatan kami Wajah Kok Su itu sudah menjadi merah karena dia marah sekali melihat kekerasan hati bekas jenderal ini Akan tetapi lilong biancu memberi syarat kepadanya dan orang muda yang cerdik ini lalu berkata Jenderal kau liang, sikapmu yang tegas dan gagah itu amat mengagumkan hatiku Akan tetapi engkau lupa bahwa setiap perbuatan itu tentu ada dasarnya Setiap pemberontakan ada pula yang menjadi dasarnya Ketika mendiang ayahku memberontak terhadap kaisar, apakah dasarnya? Karena kaisar terlalu lemah dan membiarkan para pembesar melakukan korupsi dan maksiat besar-besaran, memeras rakyat Ayah memberontak dan gagal, hal itu sudah biasa dan tidak perlu disesalkan Yang patut disesalkan adalah betapa kelaliman berlangsung terus Engkau, yang ketika itu menjadi panglima, bahkan lalu diangkat menjadi panglima besar Kini dapat melihat bukti kebenaran dasar yang membuat ayahku memberontak Jenderal kau, lihat betapa lalimnya kaisar Betapa kaisar memberi hati kepada para taikam dan pembesar-pembesar lalim dan jahat Sehingga banyak orang-orang yang benar-benar merupakan pahlawan seperti engkau Malah disingkirkan dan dipecat Orang-orang yang penjilat dan pemeras rakyat Tukang korupsi besar malah dipakai dan memperoleh kekuasaan Engkau yang dipecat dan diusir secara halus oleh kaisar Membuktikan bahwa engkau bukan termasuk pembesar penjilat dan korup Engkau tidak merasa sakit hati oleh tindakan lalim kaisar itu terhadapmu Itu membuktikan bahwa engkau berjiwa pahlawan yang setia Tetapi sebaliknya, engkau membiarkan kaisar dan kaki tangannya melakukan kelaliman yang menyengsarakan rakyat Hal itu berarti bahwa engkau pun membantu kelaliman mereka Bukankah orang yang tahu kejahatan dan tinggal memeluk tangan saja berarti membantu kejahatan itu pula? Kata-kata Liong Biancu merupakan ujung pedang tajam yang menusuk-nusuk hati bekas general itu Membuat dia menundukkan kepalanya dan mukanya menjadi agak pucat Harus diakui bahwa di dalam kata-kata itu terkandung kebenaran yang sukar untuk disangkal Memang kaisar amat lemah, kaisar yang sudah terlalu tua dan sakit-sakitan itu seakan-akan menyerahkan Kendali pemerintahan kepada para taikam yang korup dan lalim Dan memang kelaliman akan terus terjadi dan berlangsung tanpa ada yang berani menentang Saya, saya tidak mungkin mau memberontak Lebih baik mati sekeluarga daripada memberontak Akhirnya dia berkata dengan lirih dan memejamkan matanya Ayah Kok Tiong berkata dengan suara penuh duka dan dua butir air matu jatuh ke atas pipinya Membayangkan dia dan istrinya mati masih belum apa-apa Akan tetapi membayangkan ibunya dibunuh Dan dua orang anaknya Benar-benar membuat dia hampir tidak kuat menahan Hem, lihat betapa lemahnya jenderal yang terkenal ini Lihat betapa kejam hati bekas panglima yang disanjung-sanjung dan dipuji-puji orang sebagai pahlawan ini Membiarkan keluarganya terancam kematian padahal ia dapat menyelamatkan mereka Membiarkan rakyat tertekan kesengsaraan padahal diadapat pula berusaha untuk mengubah nasib mereka Betapa lemahnya dan hanya mementingkan diri sendiri Kehormatan dan namanya sendiri saja kata Liong Biancu berkata lagi Berak Jenderal kau mengebrak meja sampai tergetar dan cawan mangkok piring mencelak berkerontangan Cukup bentaknya Baiklah, aku mau membantu kalian Akan tetapi hanya untuk memimpin lembah ini yang akan dibangun sebagai benteng Aku mau memimpin dan mengatur agar benteng ini tidak dapat diruduki oleh musuh manapun Akan tetapi hanya sekian saja Dan biar kalian mengancam bagaimanapun Jangan harap dapat memaksaku memimpin pasukan menyerbu kerajaan Liong Biancu tersenyum dan cepat bangkit berdiri dan menjura Terima kasih, Ku Ansu Wei Siapa yang mengharapkan engkau menyerbu ke kota raja? Asal engkau dapat membuat lembah ini menjadi benteng yang kuat, sudah cukuplah Berjanjilah bahwa engkau akan mempertahankan benteng ini dengan sekuat tenaga dan seluruh jiwa ragamu Hem, Liong Kongcu, lebih dulu berjanjilah demi nama nenek moyangmu bahwa engkau akan menjamin keselamatan keluarga ku dan putri butan Baik, aku berjanji akan menjamin keselamatan keluargamu dan putri butan Demi nama nenek moyangku Liong Biancu berkata dengan sikap sungguh-sungguh Dan aku berjanji akan mempertahankan lembah ini dengan jiwa ragaku, demi nama keluarga kau kata bekas jenderal itu Hidangan dan minuman lalu ditambah dan mereka merayakan persekutuan itu Untuk melupakan perasaannya yang tertindih, bekas jenderal itu minum arak tanpa batas sampai akhirnya dia mabuk dan diantar oleh pengawal memasuki kamar keluarganya bersama Kok Tiong Terjadilah pertemuan yang mengharukan dan hujan tangis terjadi Demikianlah, mulai hari itu, Kau Liong dengan sungguh hati lalu membangun lembah itu menjadi sebuah benteng yang kokoh kuat Pelaksanaannya dibantu oleh tukang-tukang dan tenaga dari Gubernur Honan dan semua rencana dan gambar yang dibuat oleh Jenderal Kau dilaksanakan sehingga tempat itu menjadi sebuah benteng yang sukar sekali ditembus musuh Sungai yang mengelilingi lembah itu diperdalam dan diperlebar, ditambah air yang mengalir dari atas bukit ke dalam lembah Di sekeliling lembah dibangun tembok benteng yang tebal dan kokoh, dan dibuat pula banyak tempat-tempat jebakan yang amat berbahaya Jenderal Kau dan seluruh keluarganya hidup bebas di tempat itu, bersama Hwe Eli dan Putri Shanti Dewi yang seperti telah bergabung menjadi anggota keluarga jenderal itu Akan tetapi biarpun mereka kelihatan bebas, sesungguhnya mereka sama sekali tidak bebas Jenderal Kau dan Kok Tiong memang dapat pergi kemana saja, akan tetapi selalu di situ terdapat anggota keluarga mereka menjadi sandra Dan tidaklah mungkin untuk mencoba-coba meloloskan diri beserta seluruh keluarga yang terdiri dari wanita-wanita dan anak-anak itu Dalam waktu beberapa pekan saja, rambut Jenderal Kau sudah berubah menjadi putih semua Hal ini terjadi karena memang batinnya amat tertekan dan dia melakukan semua itu demi menyelamatkan keluarganya Di dalam hatinya, dia merasa malu sekali kepada mendiang ayahnya, kakeknya dan nenek moyangnya yang turun-temurun merupakan panglima-panglima besar yang setia Satu-satunya sumber yang baik dan dapat dipercaya adalah pangeran Yung Hwa, kata Cheng Cheng kepada suaminya setelah mereka tiba di kota raja dan bermalam di sebuah rumah penginapan Kalau masih ada putri Milana yang terhitung bibi teriku pula, tentu beliau dapat membantu Akan tetapi kini putri Milana sudah tidak ada di kota raja, tidak berada di istana, telah pergi entah kemana semenjak lima tahun yang lalu Maka satu-satunya orang di lingkungan istana yang dapat ku percaya adalah pangeran Yung Hwa Kau kocu menggunakan tangan kanan untuk merabah dagunya, kebiasaannya kalau dia sedang berpikir, matanya memandang kepada istrinya penuh selidik Akan tetapi, bukankah dahulu pernah dia jatuh cinta kepadamu seperti yang pernah kau ceritakan kepadaku? Dan kau sekarang hendak menemuinya? Cheng Cheng tersenyum, mendekati dan merangkul leher suaminya dengan sikap manja Ih, jangan kau bilang bahwa engkau cemburu Kau kocu tertawa dan mencium istrinya Semenjak putra mereka hilang, hanya kalau dia berada di dekat istrinya sajalah Maka hatinya terhibur dan sejenak dia atau mereka dapat melupakan kedukaan yang menindih hati Engkau salah duga, istriku Kau tahu betapa aku mencintamu, betapa kita saling mencinta, dan cinta adalah kepercayaan Seujung rambut pun tidak ada penyakit cemburu menyentuh hatiku Aku hanya bertanya karena agaknya tidak tepatlah kalau engkau mencari keterangan dari seorang pangeran yang telah patah hati terhadap dirimu Pertemuan itu selain hanya akan menyakitkan hatinya, membuat luka kembali kamu Juga mana mungkin dia mau membantu kita Engkau belum mengenal siapa dia, suamiku Pangeran Yung Hwa bukan sembarang pangeran yang mabuk kekuasaan dan rusak oleh keangkuhan seperti biasanya para muda bangsawan Sama sekali bukan Dia menuruni watak gagah, seperti juga bibi Milana, hanya bedanya, pangeran itu tidak mempelajari ilmu silat Ceng Ceng lalu menceritakan sifat-sifat dan watak pangeran yang pernah jatuh cinta kepadanya itu Setelah mendengar penuturan Ceng Ceng, akhirnya Kocu percaya juga bahwa mungkin dari pangeran itulah istrinya akan dapat menyelidiki rahasia dari sernua malapetaka yang menimpa keluarga ayahnya Selain menyelidiki rahasia itu, juga aku ingin sekali menyampaikan rasa penyesalanku kepada kaisar melalui pangeran Yung Hwa atas peristiwa dipecatnya ayahmu Demikian Ceng Ceng berkata dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah mencari istana pangeran Yung Hwa dan menghadap pangeran itu Pangeran Yung Hwa menyambut kedatangan Ceng Ceng yang mengunjunginya itu dengan perasaan heran dan gembira Begitu melihat siapa wanita yang menghadap dan memberi hormat kepadanya, dia segera teringat kepada wanita perkasa itu Ah, engkau serunya dan mempersilahkan nyonya muda itu duduk di atas kursi di depannya Aku telah mendengar bahwa engkau menjadi menantu Jenderal Kau Liang Bagaimana keadaanmu? Kuharap baik-baik saja dan berbahagia Melihat sikap pangeran itu yang ramah dan jujur, Ceng Ceng merasa terharu Terima kasih atas kebaikan dan perhatian paduka, pangeran Sesungguhnya saya cukup berbahagia kalau saja tidak timbul peristiwa-peristiwa yang menimpa keluarga kami Merupakan bencana yang didatangkan dari istana Pangeran Yung Hwa mengerutkan alis Eh, apa maksudmu? Istana mendatangkan bencana terhadap keluargamu Ceng Ceng lalu menceritakan tentang dipecatnya ayah mertuanya secara halus oleh kaisar Kemudian diceritakannya pula betapa ketika ayah mertuanya beserta seluruh keluarga melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman Di tengah jalan diganggu oleh berbagai golongan dan di antara gerombolan yang mengganggu itu terdapat pengawal-pengawal istana Kemudian diceritakan pula akan hilangnya putranya yang diduga ada hubungannya dengan malapetaka yang menimpa keluarga Jenderal Kau Liang Coba paduka pikir, siapa lagi yang menyuruh pengawal-pengawal itu menghadang dan mengganggu keluarga kau Bukankah semua itu amat mencurigakan sekali? Pangeran Yung Hwa merabah dahinya dan berpikir, lalu dia memandang wanita yang pernah dicintanya itu Bertanya, nyonya muda yang baik, apa maksudmu mengunjungi aku dan menceritakan semua ini kepadaku? Ceng-Ceng membalas pandang matu itu dan berkata terus terang, saya dan suami saya menduga keras bahwa kunci semua peristiwa itu berada di istana Oleh karena itu kami datang ke kota raja untuk melakukan penyelidikan Mengingat bahwa padukalah satu-satunya orang yang saya percaya sebagai seorang keluarga istana yang adil dan bijaksana Maka saya sengaja menghadap untuk mohon pertolongan paduka sehingga saya dapat mengetahui kemana putra saya dibawa dan di mana pula adanya keluarga kau yang terculik Pangeran Yung Hwa menarik napas panjang Ayah, kalau saja aku tahu, tentu sekarang juga aku akan turun tangan membebaskan mereka dan mengembalikan putramu Akan tetapi, bagaimana mungkin aku dapat menyelidikinya? Harus kuakui bahwa keadaan Kaisar amat lemah, sudah tua dan tidak begitu memperhatikan keadaan para pembantunya yang banyak melakukan hal-hal yang tidak baik Aku memang mendengar bahwa Jenderal Kawa mengundurkan diri, akan tetapi ku sangka tadinya bahwa hal itu terjadi secara wajar Sebagai mana biasanya pembesar yang sudah tua dan mengundurkan diri Kelemahan Kaisar memang membuat para pembesar yang tidak jujur untuk bergerak demi keuntungan diri pribadi sehingga terjadi banyak hal yang buruk Biarpun aku tidak dapat membantumu secara langsung, akan tetapi munculmu di sini menggerakkan hatiku dan mendorongku untuk bertindak Nyonya kau Hari ini juga aku akan menemui kakakku, Pangeran Mahkota, karena hanya beliau saja yang akan dapat turun tangan membersihkan segala kekocoran yang menodai istana Mudah-mudahan saja dengan pembersihan yang pasti akan dilakukan oleh kakakku, Pangeran Yung Ceng Urusanmu itu akan terbongkar pula dan engkau dapat menemukan kembali putramu dan keluarga kau yang hilang Hanya inilah yang dapat kulakukan Tentu saja Ceng Ceng tidak merasa sangat kuas dengan hasil ini Akan tetapi dia pun maklum bahwa Pangeran Yung Hwa tidak berdaya menolongnya karena memang tidak tahu di mana adanya putranya atau keluarganya Tidak tahu pula siapa biang keladinya Sudah jelas bahwa bukan kaisar yang melakukan tindakan itu, melainkan pembesar lalim yang amat banyak terdapat di waktu itu Terpaksa dia lalu berpamit setelah mengaturkan terima kasih, pergi meninggalkan istana Pangeran Yung Hwa untuk segera menemui suaminya dan menceritakan semua hasil pertemuannya dengan Pangeran itu Sementara itu, Pangeran Yung Hwa juga tidak lama kemudian meninggalkan istananya Dengan menyamar Pangeran ini lalu melakukan perjalanan menuju ke kuil Siow Lim Si untuk menemui kakaknya, yaitu Pangeran Yung Ceng Hal ini tentu menimbulkan perasaan heran bagi yang belum mengetahuinya Mengapa Pangeran itu mencari kakaknya, Pangeran Yung Ceng atau Pangeran Mahkota, ke kuil Siow Lim? Tidaklah mengherankan kalau diketahui bahwa Pangeran Yung Ceng memang menjadi murid Siow Lim Pai Pangeran ini sejak kecil memang suka akan ilmu silat, apalagi setelah dia diangkat menjadi Pangeran Mahkota Dia makin tekun mempelajari ilmu silat karena dia berpendapat bahwa untuk dapat menjadi kaisar yang baik Selain harus ahli dalam soal-soal bun yang meliputi juga soal-soal tatan negara Harus mahir pula dalam buat tahu ilmu silat, juga ilmu perang Maka dia lalu masuk ke Siow Lim Si dan menjadi murid kuil yang juga menjadi partai persilatan yang amat besar Dan telah terkenal sebagai sumber ilmu silat yang tinggi itu Pangeran Yung Hwa menjumpai kakaknya dan menceritakan akan segala yang terjadi selama kakaknya tenggelam dalam pelajaran ilmu silat di kuil itu Akan penyelewengan para pembesar Pangeran Yung Hwa menceritakan pula tentang pemecatan-pemecatan yang dilakukan oleh kaisar karena bujukan pembesar-pembesar penjilat Pemecatan yang dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin yang setia, jujur dan pandai Bahkan menceritakan betapa General Kauli yang juga dipecat Kemudian, Pangeran Yung Hwa menceritakan pengalamannya ketika dia hampir tewas di Honan Kenapa kau tidak adukan semua itu kepada kaisar Pangeran Yung Cheng menegur adiknya Gubernur Honan yang memerontak itu harus ditindak Pangeran Yung Hwa menarik napas panjang Itulah sebabnya mengapa aku terpaksa menyusulmu ke sini Kaisar sama sekali tidak mau mendengar laporanku Bahkan marah-marah dan kalau bukan aku yang melapor Agaknya tentu sudah dihukum Betapa banyaknya pembesar jujur yang sudah mencoba untuk menyadarkan beliau Akan tetapi malah menerima hukuman Pengaruh para taikam, pembesar kebiri, amat besar dan kaisar amat lemah Seperti bersikap masa bodoh Hem, sampai setian jauhnya keadaan buruk itu tanya Pangeran Yung Cheng Malah lebih lagi, kata Yung Hwa Semenjak kakak kita, putri Milana tidak ada Dan engkau sendiri pergi memperdalam ilmu silat di sini Tidak ada lagi orang kuat di dalam istana Aku sendiri biarpun telah terbebas dari cengkeraman Gubernur Honan Dan berkali-kali tertolong oleh orang-orang gagah Akan tetapi tidak pernah terlepas dari pengawasan mereka Bahkan aku percaya bahwa ketika aku menyamar dan datang ke sini Ada orang-orang yang damdiam membayangiku Ah, sampai begitu hebat Pangeran Yung Cheng mengepal tinjunya Yung Hwa, wajah kita mirip sekali seperti saudara kembar Maka biarlah aku memakai pakaianmu dan keluar lebih dulu dari kudil ini Engkau boleh menyusul besok dengan dikawal oleh murid-murid Syao Lim Pai Hendak kulihat sendiri, sampai dimanakah kenekatan dan keberanian penghianat-penghianat itu Dengan marah sekali Pangeran Mahkota Yung Cheng lalu mengenakan pakaian adiknya Setelah berpamit kepada para guru di kudil itu dan memesan agar besok adiknya dikawal ke kota raja Dia lalu meninggalkan kudil Memang wajah Pangeran Yung Cheng mirip sekali dengan wajah Pangeran Yung Hwa Tentu saja, kalau mereka berdua berbuka pakaian, nampak perbedaan yang menyolok Karena kalau tubuh Pangeran Yung Hwa halus lemah lembut Sebaliknya tubuh Pangeran Yung Cheng yang sejak kecil gemar berolah raga itu kokoh dan kekar Akan tetapi, kalau tubuh mereka disembunyikan dalam pakaian dari luar, nampak serupa, bertubuh sedang dan berwajah tampan Hari telah mulai sejak ketika Pangeran Yung Cheng memasuki kota Tianjin di sebelah selatan kota raja Karena menyamar sebagai adiknya, Pangeran ini tidak menggunakan kepandainya untuk berlari cepat dan dia sengaja melakukan perjalanan lambat untuk melihat-lihat keadaan Banyak sudah dia mendengar percakapan di antara rakyat tentang penyelelengan para petugas Dan dia pun mendengar berita-berita tentang sikap memberontak dari para pembesar di Honan yang tentu saja mencontoh sikap gubernur mereka Dia juga tahu bahwa diam-diam-diam selalu dibayangi orang seperti yang diceritakan oleh adiknya Ketika malam hari itu Pangeran Yung Cheng memasuki salah sebuah restoran di kota Tianjin Dia tahu bahwa ada lima orang laki-laki yang bertubuh kokoh kuat dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa mereka adalah jagoan-jagoan Yang diam-diam sedang membayanginya dan mereka pun masuk pula di restoran itu Mengambil tempat duduk di meja yang berdekatan dengan meja Pangeran itu Restoran itu tidak begitu ramai dan banyak kursi yang kosong Ketika Pangeran itu memesan masakan kepada seorang pelayan Tiba-tiba seorang di antara lima orang yang duduk di meja yang berdekatan itu tampak bangkit berdiri dan menghampiri Pangeran Yung Cheng Menjura dan berkata, harap maafkan Kalau tidak salah lihat, bukankah Kong Chu datang dari kota raja? Yung Cheng memandang dengan sikap tak acuh, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab Bukan, saya memang hendak pergi ke kota raja, akan tetapi saya bukan dari kota raja, saya orang dari selatan Orang itu berkata maaf sambil tersenyum, kemudian kembali duduk di tempat teman-temannya Percakapan pendek itu disaksikan oleh pelayan yang kini sudah pergi untuk mempersiapkan pesanan Pangeran Yung Cheng Haha, memang mirip, akan tetapi dia tentu bukan Pangeran Pengecut itu Tiba-tiba terdengar seorang di antara lima orang itu berkata, kata-katanya cukup keras sehingga terdengar oleh Pangeran Yung Cheng Kalau dia Pangeran Yung HWA, sudah kuhancurkan kepalanya sejak tadi, terdengar pula mereka bicara Hahaha, yang ini hanyalah seorang sastrawan lemah, tidak ada harganya untuk dipandang Dan kita telah membayanginya sehari penuh Sialan Karena gara-gara dia kita membuang tenaga sia-sia, sebaiknya kalau kita hajar kutu buku ini Akan tetapi, bagaimana kalau dia benar Pangeran Yung HWA terdengar suara lain, berbisik dan kalau yang duduk di situ adalah Pangeran Yung HWA, tentu tidak akan dapat mendengar bisikan itu Akan tetapi, Pangeran Yung Cheng telah mempelajari ilmu yang tinggi, sehingga panca inderannya lebih peka dan tajam daripada orang biasa Dia mampu mendengarkan bisikan ini Lebih baik lagi kalau begitu Dan kita tak akan salah, karena bukankah dia menyangkal siapa dirinya? Pelayan itu menjadi saksi Sekarang maklumlah Pangeran Yung Cheng mengapa seorang di antara mereka tadi menegurnya Kalau dia sudah menyangkal sebagai Pangeran, maka andai kata mereka itu membunuhnya Mereka kemudian dapat menggunakan alasan bahwa mereka tidak mengenalnya sebagai Pangeran Seperti disaksikan pula oleh pelayan tadi Pelayan tadi datang membawa masakan, langsung menghampiri meja Pangeran Yung Cheng Hehehe, itu pesanan kami teriak seorang di antara mereka sambil bangkit berdiri dan menghampiri meja Pangeran Yung Cheng Tidak, si Cu, ini adalah pesanan Kong Cu ini bantah si pelayan Setan, kami juga memesan masakan seperti ini sejak tadi Hayo berikan kepada kami Apakah kau hendak menjilat kutu buku ini? Pangeran Yung Cheng maklum bahwa orang yang berkumis tebal Seorang di antara mereka itu yang kini bersikap kasar Memang sengaja hendak mencari keributan Maka dia berkata tenang, sobat, harap jangan membuat ribut Inilah yang ditunggu-tunggu oleh si kumis tebal itu Dengan meja melotot dia segera menghampiri Pangeran Yung Cheng Lalu menghardik, jika aku membuat ribut, engkau mau apa, cacing buku yang busuk? Akan tetapi, biarpun Yung Cheng juga seorang kutu buku atau cacing buku Yaitu sebutan mengejek bagi seorang sastrawan Dia bukanlah seorang yang lemah Sama sekali bukan Dia adalah seorang murid siau limpai yang tekun dan berbakat Bahkan telah diberi pelajaran istimewa oleh tokoh-tokoh siau limpai Sehingga dia memiliki ilmu kepandayan tinggi Tidak apa-apa, jawab Pangeran Yung Cheng tenang Hanya kalau kau tidak segera pergi dari sini, aku akan mencabuti kumismu Sepasang matu itu terbelalak semakin lebar Mulutnya terngangas seakan-akan tidak percaya akan pendengarannya sendiri Benarkah si kutu buku ini sudah berani berkata demikian kepadanya? Keparat teriaknya dan kepalan tangannya yang sebesar kepala anak kecil Yang keras dan terlatih karena seringkali dilatih memukuli batu sampai remuk Sekarang menyambar ke arah kepala Pangeran Yung Cheng Akan tetapi, dengan gerakan ringan dan tenang Pangeran itu miringkan kepalanya Membiarkan tangan yang memukul itu lewat Kemudian secepat kilat jari-jari tangannya menyambar dan membetot Awal luah si kumis tebal itu menjerit-jerit Dan kedua tangannya menutupi bawah hidungnya yang berdarah Karena kumisnya telah dicabut dengan paksa oleh Pangeran Yung Cheng Manusia bosan hidup terdengar teriakan Dan empat orang lainnya sudah berlomcatan dari kursi mereka Dan menerjang Pangeran Yung Cheng Pelayan itu lari ketakutan dan kini Pangeran itu bangkit berdiri Wajahnya merah karena marah Empat orang itu menerjang dengan kepalan tangan mereka Dan dari gerakan mereka dapat diketahui bahwa mereka memang bukan orang-orang sembarangan Melainkan jagoan-jagoan yang pandai ilmu silat Akan tetapi, yang mereka keroyok adalah murid siau limpai yang sudah matang ilmu silatnya Maka segera terdengar suara mereka mengaduh dan meja kursi berserakan Ketika Pangeran itu membagi-bagi pukulan dan tendangan yang membuat mereka terlempar ke sana-sini Mengertilah lima orang itu sekarang bahwa pemuda tampan yang kelihatan lemah itu Yang mereka sangka adalah Pangeran Yung Hwa Ternyata adalah seorang pemuda yang sama sekali tidak lemah Melainkan seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi Kemarahan mereka memuncak dan mereka berlimat Termasuk si kumis tebal yang kini telah berubah menjadi si kumis buntung Karena masih ada sisa kumisnya menempel di bawah hidung Segera mencabut senjata mereka berupa golok besar Dan dengan teriakan-teriakan ganas mereka kini menerjang pemuda itu Yung Cheng meraba pinggangnya dan nampaklah cahaya berkelebat ketika Pangeran ini sudah mencabut sebatang pedang pendek yang tadi disembunyikan di bawah baju sastrawannya Pedang pendeknya itu digerakan dengan hebat Nampak gulungan sinar menyambar-nyambar dan terjadilah pertempuran yang seru di dalam rumah makan itu Para tamu sudah sejak tadi lari meninggalkan restoran itu Demikian pun para pelayan ada yang lari Ada pula yang sembunyi dengan tubuh menggigil Dengan marah sekali Pangeran Yung Cheng menggerakan pedangnya dan berturut-turut Terdengarlah pekik mengerikan di susul robohnya lima orang pengeroyok itu Ada yang lehernya terpancung hampir putus Ada yang perutnya robek dan ada pula yang dadanya berlubang Pangeran Yung Cheng menyimpan pedangnya dan melihat bahwa seorang di antara mereka masih belum tewas Yaitu yang tadi sengaja hanya dia lukai pahanya Dia cepat mencengkeram punda orang itu Lalu ditariknya naik dan dia membentak Kalian telah membayangi aku dan sekarang sengaja menyerang Hayo katakan siapa yang menyuruh kalian Orang itu meringis kesakitan Mukanya pucat dan dia sangat ketakutan Menggeleng-gelengkan kepala Hayo mengaku Kau tahu siapa aku? Aku adalah Pangeran Mahkota Yung Cheng Orang itu terbelalak An, ampunkan hamba, hamba hanya utusan, dari, dari Pada saat itu nampak sinar berkelebat menyambar Pangeran Yung Cheng amat terkejut karena sinar itu datangnya cepat bukan main menyambar dari luar rumah makan Karena tidak mungkin dapat mengelak lagi Pangeran itu cepat mengangkat tubuh orang yang dicengkeram pundaknya itu Dipakai sebagai perisai Krut, aunggah Orang itu menjadi lemas dan melihat betapa tawanannya itu tewas Pangeran Yung Cheng melemparkannya ke atas lantai dan dia cepat meloncat ke pintu Akan tetapi dia hanya melihat bayangan penyerangnya itu berkelebat cepat dan sudah lenyap di antara banyak orang di jalan raya Dia kembali lagi dan melihat bahwa punggung orang tadi tertusuk jarum berwarna kehijauan yang menancap sampai hanya kelihatan sedikit saja ujungnya Tahulah dia bahwa penyerangnya adalah seorang yang mahir menggunakan senjata rahasia jarum beracun Dia merasa menyesal karena tawanan ini belum sempat mengaku siapa yang menyuruh mereka Ketika pembesar setempat mendengar bahwa pangeran mahkota diserang orang di kotanya Dia tergopoh-gopoh datang diiringkan oleh pasukan pengawal Kiranya ketika pangeran Yung Cheng tadi mengakui dirinya untuk memaksa tawanannya mengaku Ada beberapa orang yang mendengar dan cepat mereka itu melaporkan kepada para penjaga keamanan Sehingga pembesar kepala daerah sendiri kini datang ke restoran itu Pangeran Yung Cheng menerima penghormatan mereka yang berlutup dan dengan singkat dia lalu memerintahkan untuk menyelidiki lima orang itu Kemudian dia minta seekor kuda dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat ke kota raja Menolak ketika hendak dikawal Pangeran mahkota ini marah sekali karena kini dia mendapatkan bukti sendiri betapa memang terjadi kekacauan Sehingga ada penjahat-penjahat yang menghendaki nyawa adiknya, yaitu pangeran Yung HWA Dia dapat menduga bahwa lima orang itu tentulah orang-orang yang diutus oleh gubernur Honan yang sudah memperlihatkan sikap memberontak itu Setelah tiba di kota raja, pangeran mahkota yang sedang marah itu langsung saja menghadap ayahnya Yaitu Kaisar Keng HSI yang sudah tua dan pikun Dengan tegas dia menceritakan keadaan yang amat kacau karena tingkah pola para pembesar yang menyelaweng itu kepada Kaisar Kaisar Keng HSI adalah seorang Kaisar yang tadinya amat terkenal karena pandai mengatur pemerintahan, berwibawa dan juga bijaksana Kerajaan Manchu berkembang dengan baiknya, dan harus diakui bahwa dialah yang berjasa dalam menaikan nama dinasti kerajaan Cheng Tiao Tetapi, setelah dia menjadi tua dan pikun, dia menjadi tidak acuh dan malas Kini, mendengar teguran putranya yang telah dipilihnya untuk kelak menggantikan dia menjadi Kaisar Kaisar Keng HSI mendengarkan dengan sabar dan dengan sikap tidak acuh Kemudian dia menggerakkan tangan dan berkata, puteraku yang baik, ayahmu ini sudah tua dan sudah malas untuk mengurus segala macam hal yang memusingkan belaka Di dalam tahun-tahun terakhir dari usiaku ini, aku ingin hidup tenteram dan enak, ingin menikmati hidup ini, dan yang ku pentingkan adalah keuntungan bagi negeriku Mengapa aku tidak boleh menikmati kehidupan di dalam usia setua ini? Engkau saja yang harus rajin dan mematangkan dirimu agar kelak kalau kau menggantikan aku, engkau sudah benar-benar cakap Maafkan hamba, bukan maksud hamba untuk membantah Akan tetapi sudah lupakah paduka akan seri baginda Raja Liang Hawe Yong Kaisar yang tua itu memandang putranya sambil tersenyum Hem, maksudmu? Dengan tegas pangeran mahkota Yung Cheng lalu mengingatkan Kaisar akan pelajaran dalam kitab Beng Cu Beng Cu adalah seorang murid Nabi Kong Cu yang bijaksana sekali dan banyaklah contoh-contoh diambil dari Beng Cu ini sebagai pewaris pelajaran Nabi Kong Cu Yang dimaksudkan oleh pangeran Yung Cheng dengan Raja Liang Hawe Yong adalah pelajaran Beng Cu yang menuturkan tentang pertemuan antara Raja Hawe Yong dari negeri Liang dengan Beng Cu Raja Hawe Yong bertanya kepada Beng Cu, ajaran apakah yang dapat membawa keuntungan bagi negerinya di waktu itu Mendengar pertanyaan ini, Beng Cu lalu menjawab Mengapa baginda menanyakan keuntungan? Yang saya bawa hanyalah cinta kasih dan kebenaran Apabila paduka bertanya tentang keuntungan bagi negeri paduka, para pembesar tentu akan bertanya tentang keuntungan bagi keluarga mereka, dan rakyat pun akan bertanya tentang keuntungan bagi diri sendiri Apabila yang berkedudukan tinggi maupun yang rendah hanya memperebutkan atau menginginkan keuntungan saja, negara tentu akan berada dalam bahaya Raja yang memiliki berlaksa kereta perang kalau sampai terbunuh tentu oleh pangeran yang memiliki ribuan kereta perang, dan pangeran itu kalau sampai terbunuh tentu oleh keluarga yang hanya memiliki seratus kereta perang Apabila yang memiliki selaksa kereta perang mengambil yang seribu, tentu yang memiliki seribu mengambil yang seratus dan selanjutnya Jumlah itu bukan kecil, akan tetapi apabila manusia membelakangi kebenaran dan mengutamakan keuntungan, pasti dia tidak puas sebelum memperoleh seluruhnya Sebaliknya, belum pernah ada seorang manusia yang mempunyai cinta kasih menyianyikan orang tuanya, dan belum pernah ada seorang manusia yang menjunjung kebenaran membelakangi rakyatnya Seharusnya paduka bertanya tentang cinta kasih dan kebenaran Untuk apa bertanya tentang keuntungan? Demikianlah pelajaran dalam kitab Beng Cu yang kini dikemukakan oleh pangeran Yung Cheng untuk menyadarkan ayahnya, yaitu Kaisar Keng HSI Kaisar Keng HSI sudah amat tua dan sakit-sakitan tubuhnya, juga betinnya tidak sehat lagi semenjak dia berduka atas kematian saudara-saudaranya yang telah memberontak Sudahlah, Yung Cheng, jangan ganggu aku dengan segala isi kitab lama itu Aku sudah lelah dan aku tidak ingin memusingkan keadaan di luar kamarku Akan tetapi paduka masih seorang Kaisar, paduka masih mempunyai tanggung jawab yang amat besar terhadap rakyat jelata Apakah paduka masih belum tahu akan segala peristiwa di luaran? Apakah paduka tidak tahu betapa hampir saja adik Yung Hwa terbunuh karena Gubernur Honan hendak memberontak? Betapa pembesar-pembesar jahat sekarang ini sudah bersekongkol dengan penjahat-penjahat dari dunia hitam dan menanti saatnya saja untuk memberontak? Betapa para pembesar setia dan bijaksana paduka pecat oleh karena bujukan para pembesar palsu yang menjilat-jilat? Betapa kedudukan paduka menjadi lemah karena kekuasaan secara diam-diam diambil alih oleh mereka yang berpengaruh di dalam istana? Sudahlah, Yung Cheng Apa yang dapat dilakukan oleh seorang tua seperti aku yang sudah bosan dengan semua itu? Paduka dapat turun tangan, paduka dapat bertindak sekarang juga, dan pertama-tama paduka seyogianya dapat membebaskan diri dari pengaruh para taikam Pada saat itu, taikam kepala yang bernama Kong Tek Jin dan yang hadir pula di situ, tiba-tiba berkata, Pangeran, harap jangan terlalu mendesak kepada Seri Baginda Beliau sedang kurang sehat dan lelah Diam kau Jangan mencampuri Yung Cheng membentak Yung Cheng, tidak boleh kau bersikap begitu terhadap dia yang amat berjasa Kaisar mencela Justeru dia inilah salah seorang di antara mereka yang jahat dan palsu, akan tetapi dia pandai menjilat Pangeran, tidak boleh paduka berkata demikian Yung Cheng, Kong Tek Jin adalah seorang yang amat setia Akan tetapi Yung Cheng sudah meloncat dan menyambar pundak taikam itu, kemudian mengangkatnya dan membantingnya ke atas lantai Beruk, taikam yang gendut itu mengeluh dan ketika para pengawal dalam bergerak maju, Yung Cheng bertolak pinggang dan membentak Kalian mundurlah Berani melawan Pangeran Mahkota? Tentu saja para pengawal itu meragu dan mereka memandang ke arah Seri Baginda Kalau Seri Baginda memberi aba-aba atau isyarat, tentu tanpa ragu-ragu lagi mereka akan menerjang Pangeran itu Akan tetapi Seri Baginda diam saja, hanya memandang kepada putranya dan kembali Yung Cheng membentak Kalian keluar dari sini, jaga di luar pintu kamar kembali para pengawal memandang kepada Kaisar Sekali ini Kaisar mengangguk dan menggerakkan tangan memberi isyarat agar mereka keluar Setelah para pengawal keluar, Yung Cheng berkata kepada ayahnya, sekarang hamba akan membuktikan siapa adanya manusia macam ini Dia sudah mendekati Taikam Kong Tek Jin, menggerakkan tangannya mencengkeram ke arah tengkuk Taikam itu, kemudian menghardik Hayo kau mengaku sebenarnya Bukankah seluruh keluargamu telah kau datangkan ke sini dan kau angkat menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi? Hayo jawab, kalau membohong akan ku hancurkan kepalamu sekarang juga? Sambil berkata demikian, Yung Cheng menggunakan tangannya mencengkeram jalan darah di tengkuk yang menimbulkan rasa nyari yang amat hebat Taikam itu ketakutan karena dia tahu bahwa pangeran ini memang berilmu tinggi Dia harus menyelamatkan diri dulu, baru kelak mencari jalan untuk melenyapkan pangeran ini Sekarang, dia benar-benar tidak berdaya dan kalau dia membohong, tentu dia benar-benar akan dibunuh B, benar, pangeran Akan tetapi apakah salahnya hal itu? Tentu saja hamba ingin menolong keluarga hamba Dan untuk itu kau memecat pejabat-pejabat lama Dan engkau sudah menumpuk harta kekayaan berlimpah-limpah Engkau sudah makan sogokan dari pembesar-pembesar bawahan agar engkau suka membujuk kaisar demi keuntungan mereka, bukan? Ini, ini Hayo katakan yang benar Bukankah Gubernur Honan telah mengirimkan seribu cil lemas dan dua kereta bertabur emas kepadamu baru-baru ini? Kata Yung Cheng yang mendengar ini semua dari pangeran Yung HWA Dan dengan pemecatan Jenderal Kau Liang, engkau memperolah hadiah seperti permata dari Panglima Ciu yang dihiangkat menjadi Panglima penggantinya Dan engkau juga telah menyuruh orang-orang untuk membasmi keluarga Yau, ketika pembesar Yau bermaksud untuk membongkar kepalsuanmu di depan kaisar? Hayo jawab, tidak benarkah semua itu? Tidak, tidak Yung Cheng mencabut pedang pendeknya Keretujung pedang itu menusup paha sampai beberapa senti dalamnya, dan dia mencengkeram otot di punggung sehingga Taikam itu memekik-mekik seperti seekor babi disembelih saking nyerinya Hayo kau menjawab, benarkah semua itu? Ya, ya, benar Taikam Kongpek Jin menangis, akan tetapi diam-diam dia sudah bersumpah untuk membalas pangeran ini Sekarang, katakan, bukankah engkau sudah tahu pula bahwa Gubernur Honan akan memberontak? Hayo jawab Tubuh Taikam itu menggigil Hamba, hamba tidak ikut-ikut Tapi engkau tahu Ya, ya Kaisar kini mengerutkan alisnya Kongpek Jin Engkau tahu ada Gubernur hendak memberontak dan kau tidak melaporkan kepada kami? Hamba, hamba tidak berani, hamba Yung Cheng, kiranya benar pelaporanmu Keadaan sudah demikian buruk, sama sekali tidak kusangka Suruh bawa dia pergi Yung Cheng memanggil pengawal Seret dia ke dalam tahanan Kini Kaisar memandang putranya dengan kagum Kemudian dia yang mencabut pedangnya, pedang kerajaan yang merupakan lambang kekuasaan, menyerahkannya kepada pangeran itu Terimalah ini dan kau wakili aku melakukan pembersihan di dalam dan di luar istana Aku sudah lelah, aku ingin beristirahat dan jangan ganggu aku dengan tugasmu itu Harus kau selesaikan seluruhnya dan kalau sudah selesai saja melaporkan kepada aku Pangeran Yung Cheng lalu menerima pedang pusaka itu sambil berlutut, mengaturkan terima kasih dan cepat meninggalkan kamar ayahnya Mulailah pangeran mahkota ini melakukan pembersihan Tindakannya yang pertama adalah menangkapi para taikam yang menjadi kaki tangan taikam Kong Tek Jin, menjatuhkan hukuman mati Dan semua pembesar yang diangkat oleh para taikam ini, para keluarga taikam dan sobat-sobat mereka yang memperoleh kedudukan dengan jalan menyogok, dipecat dari kedudukannya dan ada pula yang dijatuhi hukuman Kota Raja Geger Para pembesar palsu yang kerjanya hanya korupsi dan menumpuk kekayaan pribadi tanpa menghiraukan tugas-tugasnya menggigil Mereka tidak enak makan tidak nyenyak tidur, dan dalam keadaan seperti itu, sogok menyogok makin menghebat karena mereka yang merasa terancam, kembali mencari perlindungan dengan care sogok sana sogok sini Kalau dunianya para koruptor itu geger, adalah para petugas yang setia dan jujur merasa bersyukur sekali Mereka seolah-olah melihat cahaya terang, melihat matahari muncul kembali di tengah-tengah kegelapanan yang ditimbulkan oleh awan tebal yang sudah bertahun-tahun mengancam kerajaan Setelah pembersihan di dalam isana dilakukan, Yung Cheng melanjutkan tindakannya dengan segera melakukan pembersihan-pembersihan di luar istana atas nama Kaisar Gubernur Hukui cepat menghadap dan barulah sekarang dia berani melapor tentang sikap memberontak Gubernur Honan Sebelum ini, dia sama sekali tidak berani melaporkan kepada Kaisar, karena maklumlah Gubernur ini bahwa melaporkan akan percuma saja, sama sekali tidak akan diterima oleh Kaisar Bahkan sebaliknya akan membahayakan dia sekeluarganya karena yang dihadapi bukan Kaisar melainkan para taikam yang berkuasa seolah-olah melebih Kaisar Ketika mendengar laporan Gubernur Hopui betapa pihak pemberontak, yaitu Gubernur Honan Dambiam telah bersekutu dengan kerajaan Nepal Bahkan mendirikan benteng di perbatasan provinsi, di lembah sungai Wongho, dia terkejut dan marah sekali Dia maklum akan bahayanya perang saudara, maka pangeran mahkota ini lalu teringat akan Putri Milana Dia segera menyebar orang-orang untuk mencari Putri Milana, karena dia tahu bahwa Putri itu adalah seorang yang paling boleh diandalkan untuk menanggulangi ancaman bahaya pemberontakan itu Dia tidak mau sembrono mengirim pasukan, karena hal itu akan menimbulkan perang saudara yang akan membuat rakyat menderita sengsara Di dalam kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan bahwa Putri Milana bersama pendekar sakti Gakbun Beng telah meninggalkan dunia ramai Putri Milana adalah puteri dari pendekar super sakti Sumahon Majikan Pulau Es Ibunya adalah Putri Mirahai Seperti telah diceritakan dalam kisah sepasang Raja Wali, Putri Milana sudah pergi dari istana, minggat setelah suaminya, yaitu mendiang Panglima Hon Wikong, membunuh pangeran Leong Bin Ong Selain untuk membunuh seorang pemberontak dan pengkhianat, pembunuhan atas diri pangeran ini dilakukan oleh Hon Wikong sebagai care untuk membunuh diri karena dia ingin memberi kebebasan kepada Putri Milana yang menjadi istrinya hanya dalam nama saja Dia tahu istrinya itu mencinta Gakbun Beng, maka semenjak menikah, belum pernah dia mendekati istrinya dan belum pernah mereka tidur bersama Demikianlah, Putri Milana akhirnya bertemu dan berkumpul juga dengan pria yang dicintanya, satu-satunya pria yang pernah dicintanya, yaitu Gakbun Beng Akan tetapi, atas permintaan Gakbun Beng yang tidak ingin mendengar nama kekasihnya ini cemar dan tertimpa air, sebagai janda bangsawan, seorang putri istana, menikah lagi dengan dia Maka dia mengajak kekasihnya yang menjadi istrinya itu ke tempat sungi, jauh dari dunia ramai Mereka berdua meninggalkan segala kericuhan hidup di dunia ramai dan tinggal di sebuah puncak, satu di antara puncak-puncak pegunungan Bengsan, yaitu puncak yang disebut puncak telaga mawar Karena di situ terdapat sebuah telaga kecil yang penuh dengan pohon bunga mawar Suami istri ini seolah-olah hendak menebus segala kerinduan mereka bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun penuh kerinduan ketika mereka dahulu saling berpisah Kini mereka itu seolah-olah tenggelam dan berenang di dalam lautan madu asmara, mencurahkan seluruh perasaan cinta kasih satu kepada yang lain di tempat sungi di pondok mereka dekat telaga, di tengah-tengah suasana tenang dan hening yang diliputi keharuman bunga-bunga mawar